Hai Hai selamat datang di mlufiri dosen kali Hai guys lukime pada video kali ini gue kasih tutorial cara buat video jadi terkepleks dengan masalahnya makanan lagu DJ lagi viral ganteng doang nonton kagak di subscribe canda subscribe jika sudah melihat asalnya langsung saja kita ke tutorialnya seperti biasa buat video baru dan jika sudah masuk ke mantan audio yang ada di komentar extract audionya kalian tandai dulu lebih sampai di akhir jika serta tandai semua bit sini kita potongkan untuk videonya di 620 oke Hai tadi 621 tambah foto oke Hai tanpa foto ya bentar teman-teman nah ini cuma ada foto baru pakai foto lama aja potong kanan di 813 kalau disini ya di 10-05 oke foto tengah di 813 dan sini kita ke musuh transform kaki-kaki di awal dan di akhir 800 kita kasih ke 1400 di 723 kasih giframe bufakas seperti ini copy dan paste ke semua giframe kita kasih aja ke 1300 oke nah kayak gini kasih giframe 723 langsung pasang kurva kesempatan kesempatan nah gitu ya burang kita potong-potong dan saya kita taruh delft yang akhir sini nah disini nah disini bentar kita ke potongnya di 902 ke sini ke musuh transform efek zoom kasih giframe bufakas seperti awal dan di akhir eh nggak biarin kita kasih giframe aja disini di akhir langsung ubah ke 1400 oke untuk kanan kanan kasih giframe di tiap bit pasang ke semua giframe untuk kurva nya oke kita potong-potong aja kemudian di 10-05 tambah foto lagi oke di sini kita potong panjang sampai di akhir aja oke sampai di 1703 dan di sini bufakas teramprom kita zoom kita kasih giframe di awal di shot 127 kita zoom ke 1300 oke kurva kasnya seperti ini di efek gerak eh salah disini dulu langsung di efek zoom lagi di 1620 kasih giframe di akhir kasih giframe lagi ubah ke 1080 silamkan kanan kanan manutenkan kanan kurva kasnya seperti ini kemudian kita ke efek gerak kasih giframe di awal kemudian di 1727 kasih giframe geraknya ke tengah ke bawah kurvanya kasnya seperti ini kemudian di sini 620 kita gerakin ke atas oke terakhir kita gerakkan di tengah untuk kanan kurva kasih seperti ini kita lihat dulu kita potong sampai akhir ya dipotong sampai akhir kita potong dulu nah jika sudah di 1703 tambah kubus potong kanan 1728 kita fullkan ke color envil atau warna pilih yang ini pilih yang di tengah ini kemudian warna hitam kita ubah warna putih dan warna putih ubah ke warna hitam kita kecilin sedikit aja oke kita kecilin aja ya seperti ini sebentar kita segini aja kita kembali ke blending kaskiferm di awal kaskiferm lagi ubah ke 0 kalau disini oke di 1725 ntar lanjutkan juga sudah tambahkan ntar ini kayak kurang kurang ke atas ke kanan nah oke tambah efek disini di opacity visibility bila yang berkedip fullkan aja jika sudah tag foto awal disini 629 tambah efek ke efek ubin atau yang cermin tambah efek lagi dia mengambil sudut kaskiferm ubah ke 90 menekan kiri kaskiferm lagi ubah ke min 90 menekan kanan frekuensi kita ubah ke 0.90 sudut kaskiferm eh salah frekuensi ini kita ini ya ubah ke 50 kita manetnya ubah ke 0 kaskiferm di akhir kaskiferm lagi kita kasih aja ke 110 menekan kiri kurva seperti ini kita lihat dulu oke ntar guys kita lihat dulu anjir tambah lah tambah efek lagi dia efek ayun nah frekuensi kita ubah 080 aja sudut 1 kaskiferm ubah ke min 1,5 menekan kiri menekan kiri kasih kiferm lagi ubah ke 0 menekan kanan surut 2 kaskiferm ubah ke 1,5 menekan kiri kasih kiferm lagi ubah ke 0 menekan kanan nah jika sudah sebentar kita balik dulu menekan kiri untuk frekuensi untuk frekuensi turun lagi ke 45 menekan kiri untuk frekuensi turun lagi ke 45 menekan kiri motion door kita ubah ke 2 kita copy layer paste ketika foto setelahnya kemudian foto disini sampai akhir foto disini sampai akhir foto dari detik ini ya detik 10-10 10-18 ini sampai akhir setelah kita tekan ini paste style paste efeknya aja nah jika sudah foto ini oke kita ke 7-18 tambah efek di bagian distorsi atau warp efek germin alpha kasih kiferm di akhir kasih kiferm lagi ubah ke 0 aja menekan kiri kurva kasih seperti ini copy efek paste di 803 727 paste jerminnya kita balik untuk kurvanya alpanya kiferm awal taruh di akhir kiferm akhir taruh di awal kurva seperti ini seperti itu dan kita copy juga efek disini paste di 823 oke nah dan disini kita copy efek di 824 paste disini cermin yang bawah kita hapus terus nah kemudian disini mengambilnya untuk di sudut kita ubah kifermnya kita balik frekuensi kita naikin ke satu aja dan method naikin juga ke 150 atau ke 200 ke 200an oke oke nantikan kiri nah seperti itu atau mirrornya kita hapus aja biarin dan disini kita copy layer paste ketika foto setelahnya paste pakai tadi paste style paste efeknya aja nah jika sudah ini 910 kita kasih horizontal 924 kasih horizontal oke kemudian jangan entar ini disini kita paste efeknya tadi sudah deh nah oke sebentar disini nah sudah seperti ini kita biarin aja kemudian kita kembali disini kutu di awal tanpa efek di webbar nah sini untuk pasal kasih kiframe di awal kita ubah kedua giframe yang ada di dua ini menekan kanan untuk sudut terkasih ketatnya berapa kasih segini aja atau penol spasi ke-10 oke teman-teman itu ubahkan nol kasih kiframe di akhir kasih kiframe lagi ubah ke-7 nontokan kiri kurva kasih seperti ini ini juga sama di pasal cara dulu untuk dimana itu tetap kasih seperti ini aja oke seperti itu dan jika sudah sini oke di sini kita tambah disini kita tambah ini layer kubus Oke di 922 kita fullkan kemudian bentar guys dan disini kita taruh di 1018 foto kanan tambah efek di lainnya saling layer belakang tambah efek lagi di efek ubin dan sini aktifkan cerminnya tambah efek lagi sama kita pakai tadi di webbar kita kasih pasal di awal kasih pasal lagi ubah kedua tekan kanan kurva kasih seperti ini di sudut kita kasih ke-114 ke-114 pasti ubah ke-114 mana tutup ke-0 kasih kiframe di awal nanti akhir oke 10.06 kita kasih ke-7 kurva kasih seperti ini kita duplikat kita duplikat nah yang bawah kita ubah untuk sudutnya ke kelima puluhan 55 lah ya terkes oke kita kewedefek yang tadi ini buat foto awal waveformnya di pasal ini awal kita kasih aja ke ke-1 nah mentekan kiri oke masuk itu oke jika sudah bukti ini oke sebentar kita copy aja layernya masuk di 1113 paste layer nah jika sudah di sini ditambah wefar kita hapus kita pake effect di bagian blur motion blur oke saya bukannya motion blur ya kita ini di blur yang linear matikan efek biar nggak ngelak di sini kita kasih dulu key strength kita kasih dulu key strength di sini ke-20 di 1127 kasih keyframe lagi ubah kanal mentekan kiri kasih keyframe lagi ubah kanal mentekan kanan kurva seperti ini oke nah jika sudah disini 327 kita tambah effect di opacity di opacity ambisibility yang blink untuk edit kayaknya seperti ini kita fullkan aja kemudian layeran disini kita copy layer di 10.09 dan disini paste aja di 429 atau kita pasin dengan beatnya ya kermini performnya ini bagaimana itu kita pasin oke nah jika sudah di 1523 ini tambah effect kita ke effect di story store oke salah dia ini di effect drawing energy kita pilih yang glow scan ubah ke 0 kasih keyframe di awal kasih keyframe lagi ubah ke 1 mentekan kanan kita copy effect ini oke kemudian kemudian setara oh ya disini kita kasih aktifkan linearnya dan jika sudah kita paste disini efek tadi yang glow scan kembali masuk ke project sebelumnya kita tahan lama kedua layer ini ini efek colornya kita copy pasat di project yang baru kita buat dari dam 21 kita tahan lama kedua layernya kemudian potong kanan di 1728 kita ubah fps ke 60 kemudian kita export dan oke sekian untuk tutorial kali ini please like share and subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya guys dadah